Kucing Kepala Datar Kucing Hutan Yang Mulai Hilang Dari Bumi Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan berbagi informasi tentang kucing hutan kepala datar yang kondisinya mulai terancam kepunahan. Kucing berkepala datar priona lurus planichips merupakan bagian dari genus priona lurus berdasarkan analisis genetik Sampai data morfologi dan molekuler lebih lanjut tentang kucing berkepala datar tersedia, spasis ini dianggap monotip. Kucing berkepala datar ini, sebagian terlihat seperti musang, bukan valid, dengan kepalanya yang panjang dan sempit, serta dahi yang rata, telinganya kecil dan bulat, serta terletak di sisi kepala, ia mempunyai mata yang sangat besar dan dekat yang memberikan penglihatan binokular maksimal. Menunjukkan pola aktivitas malam hari, gigi geraham depan atas anterior lebih besar dan lebih tajam dibandingkan kucing lainnya, selubung berdaging yang menutupi cakar kucing diperpendek pada kucing berkepala datar, sehingga hanya sekitar sepertiga dari setiap cakar yang tertutup saat ditarik kembali. Meskipun cakar kucing berkepala datar, tidak bergesekan dengan tanah, saat berjalan, cakar tersebut selalu terlihat. Kakinya panjang dan sempit, serta jari-jari kakinya lebih berselaput dibandingkan kucing pemancing, spesies yang berkerabat dekat, yang juga diketahui memakan mangsa air. Bantalannya panjang dan sempit, gigi yang sangat runcing dan relatif lebih panjang dan tajam dibandingkan kerabat dekatnya, menunjukkan beberapa adaptasi terhadap setidaknya beberapa tingkat aktivitas akuatik dan pola makan karnivora pemakan ikan. Jigi pramolar yang lebih berkembang merupakan ciri mamalia yang berburu mansa licin karena memberikan cengkeraman yang lebih baik. Kakinya dan ciri-ciri lainnya menjadikannya mitra ekologis dari mustelida semi-akuatik. Ekornya pendek, hanya berukuran sekitar seperempat panjang kepala dan tubuh kucing, serta berbulu lebat. Bagian bawah ekornya berwarna terang, bulu kucing berkepala datar tebal, panjang, dan lembut, warnanya coklat kemerahan diwarnai abu-abu, bagian atas kepala lebih merah cerah dibandingkan badan. Ujung bulunya berwarna putih, sehingga bulunya tampak keperakan. Dagu, mongcong, dan perutnya tampak putih, warna wajahnya lebih terang daripada tubuhnya, dan dua garis keputihan menonjol di kedua sisi hidung. Kucing berkepala datar diklasifikasikan sebagai terancam punah dalam daftar merah. Kucing berkepala data ini merupakan hewan endemik darah Sunda. Ia dijumpai di Sumatera, Borneo, dan di semenanjung Malaya yang meluas ke selatan Thailand. Namun, kemungkinan besar sudah punah di Thailand. Sangat sedikit yang diketahui tentang kucing berkepala datar dan pemahaman tentang distribusinya saat ini didasarkan pada jumlah catatan kejadian yang relatif rendah, hal ini umumnya jarang terlihat dan diakini langkah. Distribusinya diperkirakan sangat tidak merata dan sangat terlopalisasi di sekitar badan air. Sejauh ini belum ada perkiraan kepadatan, nelayan di sepanjang Sumai Merang di Sumatera Selatan mendeskripsikan kucing berkepala datar sebagai hewan biasa. Namun, mereka sering menggunakan istilah yang sama untuk kucing berkepala datar dan kucing macan tutul yang jumlahnya lebih banyak. Kucing berkepala datar paling sering tercatat di Sabah, Malaysia, di timur Laut Kalimantan, di sepanjang sungai Kinabatangan. Kucing berkepala datar adalah spesialis lahan basah. Ia mendiami hutan hujan tropis dataran rendah, daerah rawa, rawa, danau, sungai, hutan rawa gambut, dan hutan sumai dengan catatan koleksi terbanyak berasal dari habitat tepi sungai. Umumnya, wilayah ini terkait erat dengan lahan basah dan aliran air, dan hampir semua rekaman foto berasal dari daerah dataran rendah yang ekstrim, terutama di bawah 100 meter dan dekat dengan sumber air besar. Kucing berkepala datar juga telah diamati di hutan sekunder dan beberapa catatan dari perkebunan kelapa sawit selalu berada di dekat kawasan hutan. Sangat sedikit informasi yang tersedia mengenai ekologi dan perilaku kucing kepala datar, ia diakini sebagai hewan penyendiri, nokturnal, dan krepuskular. Semua pengamatan individu dilakukan pada malam hari atau dini hari. Kucing berkepala datar diperkirakan memangsa terutama ikan dan kata, tetapi mungkin juga memakan hewan pengeret kecil seperti mencit, krustasia, burung, atau buah-buahan. Kucing berkepala datar juga dilaporkan memakan unggas peliharaan. Struktur gigi khusus kucing kecil ini membantunya meraih dan menahan mangsa utama licin yang diburunya. Ia mengambil ikan hidup dengan kepala terendam seluruhnya dan biasanya membawa mangsanya setidaknya 2 meter sebelum memakannya. Ancaman utama terhadap kucing berkepala datar adalah hilangnya dan degradasi habitat, terutama melalui perluasan perkebunan kelapa sawit. Terdapat beberapa indikasi bahwa kucing berkepala datar terdapat di hutan sekunder, namun sangat sedikit bukti bahwa kucing tersebut ditemukan di perkebunan kelapa sawit. Asia Tenggara mempunyai tingkat deforestasi tertinggi di dunia misalnya, lebih dari 1,3 juta hektar hutan dataran rendah digunduli setiap tahun di Pulau Kalimantan, dengan Malaysia dan Indonesia menjadi salah satu produsen minyat sawit terbesar. Penyebab lain rusaknya habitat adalah perubahan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, pengeringan untuk pertanian, penuangan kayu, dan pembangunan bendungan besar di beberapa daerah. Diperkirakan lebih dari 70 persen habitat historis kucing berkepala datar saat ini telah berubah sedemikian rupa, sehingga menjadi tidak layak huni lebih dari 45 persen lahan basah yang dilindungi dan 94 persen lahan basah yang signifikan secara global di Asia Tenggara diasumsikan terancam. Ancaman penting lainnya di wilayah jelajah kucing kepala datar adalah kontaminasi mangsanya melalui polusi air yang terkait dengan limpasan pertanian dan aktivitas penebangan, terutama oleh minyak, organoklorin, dan logam berat. Di banyak lahan basah di Asia, menipisnya stok ikan akibat penangkapan ikan yang berlebihan merupakan hal yang lazim, menjerat, dan merakuni juga merupakan ancaman bagi kucing berkepala datar.